Nah di abad ke-20 ketika dunia bergerak di era industri, minyak itu adalah komunitas paling seksi yang diincir dan direbutkan oleh semua negara. Nah kalau kita bicara sekarang, ketika dunia bergerak ke arah digital dan informasi, maka yang disebut sebagai new oil atau minyak baru, itu tak lain tebukan adalah mikrocek atau semikronik. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mikrocip itu dibutuhkan di hampir semua teknologi saat ini ya. Kita bicara zaman modern, kita bicara digitalisasi, maka mikrocip itu perannya jadi semakin penting gitu. Dari mulai HP, laptop, mobil, sampai pesawat luar angkasa. Itulah kenapa market cap-nya gede banget. Nah, semikonduktor itu mendorong pertumbuhan global di dunia yang semakin membutuhkan data. Dengan pejualan global yang diperkirakan meningkat dari sekitar 450 miliar USD pada tahun 2019 menjadi hampir 1 triliun USD nanti pada tahun 2030. Dan pemain utama dalam industri yang sangat besar ini, tak lain tak bukan adalah Taiwan. 60% produksi mikrocip di dunia dan 90% mikrocip canji diproduksi di negara tersebut. Segitu besarnya pengaruh Taiwan dalam industri mikrocip atau semikonduktor ini. Nah, di sisi yang lain, kita tahu tetangganya Taiwan, negara yang mengakui kalau Taiwan itu ada di bawah mereka, China, itu adalah kekuatan baru yang sangat-sangat besar gitu. Nyaris di segala aspek mereka sudah mampu mengejar Amerika Serikat, bahkan melebihinya. Mereka bisa bersaing di segala kompetisi, di segala teknologi, tapi tidak untuk industri satu ini. Ya, bisa gue bilang, China tertinggal dalam industri mikrocip atau semikonduktor. Dan jika mereka mampu menguasai Taiwan yang tadi sudah kita jelasin, maka Amerika Serikat jelas berada dalam ancaman. Itulah kenapa US dengan intrik dan strateginya berusaha mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan Taiwan baik dengan tekanan politik ataupun militer. Karena jika China mampu mencapai level teknologi mikrocip termutakhir, maka status Amerika sebagai negara paling adidaya di dunia akan segera sirna. Nah, bisa gue bilang jika peran dingin terdahulu itu adalah soal perlombaan pengembangan nuklir antara Rusia dan Amerika, maka peran dingin saat ini adalah tentang pengembangan mikrocip antara Amerika dan China. Itulah mengapa nasib dunia di masa depan bisa saja bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya di Pulau Formosa. Yang luasnya nggak lebih besar dari Pulau Sumatera. Di zaman modern, mikrocip adalah kebutuhan primer manusia. Ya, apapun yang kita lihat dan apapun yang kita gunakan sekarang itu bergantung pada kinerja mikrocip. Misalnya, handphone, PS, AC, jam tangan, mobil, sampai pesawat luar angkasa. Jadi pertanyaannya, apa sih fungsi mikrocip itu sendiri? Mikrocip itu memiliki berbagai fungsi tergantung pada desain dan tujuannya. Beberapa fungsi umumnya melibuti pengolahan data. Jadi mikrocip di komputer dan perangkat lainnya bertugas mengolah data dan menjalankan program. Kedua, pengendalian. Mikrocip digunakan dalam sistem kontrol seperti pada otomatisasi industri dan kendaraan. Ketiga, pengidentifikasian. Mikrocip digunakan dalam kartu identitas dan sistem pengenalan lainnya. Nah, market leader dari industri manufaktur mikrocip ini bukanlah perusahaan dari Amerika, Jepang, atau Korea. Melainkan Taiwan. Dan perusahaan tersebut bernama TSMC. Dalam sejarahnya, Maurice Chang, sang pendiri TSMC, melihat Taiwan waktu itu sangat miskin. Dia merasa harus ada yang dia lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Taiwan. Dan, dibantu pemerintahan Taiwan, dia mendirikan TSMC, perusahaan manufaktur semikonduktor yang di kemudian hari kita kenal sebagai perusahaan manufaktur mikrocip terbesar di dunia. Dari awal, Maurice Chang sudah punya visi TSMC fokus pada produksi mikrocip pesanan perusahaan lain, bukan perusahaan Taiwan sendiri. Ini adalah perusahaan manufaktur mikrocip terbesar dan terdepan di dunia. Kenapa mereka bisa mendapatkan status yang sangat-sangat luar biasa itu? Karena, ya bisa dibilang, raksasa teknologi dunia, terutama di Amerika, banyak bergantung sama perusahaan ini. Macam Apple atau Nvidia gitu. Apalagi kalau kita bicara soal advance mikrochipnya ya. Sejauh ini, yang bisa membuat teknologi mikrochip sampai dengan 3NM, yang biasa dipakai iPhone atau perangkat lain kayak Samsung, itu cuma bisa dibuat di Korea oleh Samsung dan di Taiwan oleh TSMC. Nah, Samsung memang yang pertama, tapi dalam waktu singkat TSMC mampu lebih unggul dengan skala pasar yang jauh lebih besar dan teknologi yang lebih maju. Lebih dari 90% kalau kita bicara soal advance mikrochip, itu diproduksi oleh TSMC. Gila kan dominasinya? Nah, kenapa mereka bisa maju? Oke, kita bahas sedikit aja soal sejarah industri manufaktur mikrochip di Taiwan. Jadi, kita balik ke 1974, ada organisasi namanya ITRI, sebuah perusahaan yang dibiayai pemerintah Taiwan untuk mengembangkan industri Taiwan. Nah, mereka mendirikan perusahaan bawahnya yang namanya ERSO. Dan keputusan itu membuat Taiwan pada jalannya sekarang. Proyek pertama ERSO adalah Public Demonstrasi Circuit Terpadu atau Integrated Circuit Demonstration Factory. Rekan kerja dalam proyek ini adalah perusahaan manufaktur dari Amerika, namanya RCA. Maka dikirimlah 40 isi nyur untuk belajar dengan RCA di Amerika. Dan hasilnya, dari 40 orang itu memegang peranan penting dalam perusahaan semikonduktor Taiwan. TSMC pun hadir sebagai proyek lain dari ERSO. Dan memang dirancang sebagai perusahaan teknologi yang terintegrasi dalam skala yang besar, kawan-kawan. Dan mereka itu punya rencana jidius, yaitu mempublikasi chip yang memenuhi spesifikasi desain dari pelanggan atau klien. Jadi, ya itu akan mendatangkan efisiensi bagi klien yang datang kepada mereka. Hal ini menyebabkan sebuah ledekan bisnis dalam perusahaan produksi chip. Tidak hanya di Silicon Valley, tapi juga di Taiwan. Nah, hal ini menyebabkan perusahaan besar kayak Sony ataupun AMD itu melirik TSMC gitu. Karena mereka merasa, lah lumayan nih kita sukankan ke TSMC, jadi kita bisa fokus pada produk desain dan R&D. Jadi, mulai dari sana lah TSMC semakin besar dan menjadi pimpinan dunia soal memproduksi semikonduktor. Di Oktober tahun 2022, Taiwan berhasil menghasilkan Rp336,64 miliar dalam kapitalisasi pasar produsen. Dan perusahaan Amerika Serikat, Nvidia, menghasilkan Rp288,72 miliar dalam pasar. Ini kan berarti perusahaan chip semikonduktor Taiwan juga menjadi satsaran empuk bagi US. Nah, dalam sebuah jurnal yang berjudul The Silicon Triangle, disana tertulis bahwa bagi US, Taiwan adalah rekan seperjuangan dalam rantai pasokan semikonduktor di market global. Ya, Taiwan memegang peranan penting dalam supply chain microchip ini. Disebut juga, Amerika dan Taiwan seharusnya berupaya untuk menggunakan industri semikonduktor untuk meningkatkan kemampuran dan stabilitas Taiwan dengan menciptakan lingkungan yang baik untuk berbisnis secara mendalam, riset akademik, keterikatan individu, atau pihak global lainnya dalam arena semikonduktor. Dan itu lah sedikit sejarahnya. Terus, kenapa bisa semaju ini? Gue sedikit melakukan riset, ngumpulin beberapa sumber, melihat lagi sejarah Taiwan. Dan ini yang bisa gue simpulkan secara sederhana tentang alasan kenapa industri manufaktur semikonduktornya Taiwan bisa begitu maju. Pertamanya jelas ya peranan pemerintahnya lah, yang emang dari tahun 1974 tadi ya udah benar-benar melihat semikonduktor bakal jadi barang penting di masa depan. Mereka invest R&D besar-besaran untuk industri ini dan benar-benar fokus dari mulai investasi sampai kerjasama industri pendidikan. Terus, resourcenya disiapin juga nih, manusianya juga nih. Walaupun mereka bukan yang pertama, tapi dalam jangkuh waktu yang cepat, mereka sudah mampu membalap negara-negara lain macam China dan Amerika dalam pembuatan mikrochip. Mereka juga adaptif, jadi dari awal mereka sudah tahu nih tujuannya. Mereka bukan ngejar untuk jadi negara mikrochip nomor satu di dunia, tapi yang mereka ngejar adalah negara manufaktur mikrochip nomor satu di dunia. Dan itu terjadi sekarang. Loh, emang bedanya apa? Gini, mikrochip itu industri yang bergantung sama supply chain teman-teman. Jadi sejauh ini nggak bisa diselesaikan secara tunggal gitu oleh satu pihak atau satu negara. Jadi, simpelnya, gue kategorikan ada yang namanya desain, manufaktur, sampai integrasi. Nah, kita bagi ketiga kelompok itu aja ya. Jadi, manufaktur pun ada front-end, ada back-end. Taiwan itu nggak ada urusan tuh sama desain sama integrasinya. Biasanya itu jadi perusahaan yang order mikrochip sama mereka. Jadi, yang mereka handle adalah mengubah gambar, mengubah desain, mengubah idea, jadi barang jadi yang punya bentuk. Dan itu bukan pekerjaan mudah, teman-teman. Contohnya misalnya IBM mau buat mikrochip untuk teknologi mereka. Yaudah, mereka desain dan develop. Setelah itu jadi, lalu lempar ke TCMC, TCMC buat, dikasih lagi ke IBM, IBM integrasikan. Nah, maka jadilah barang itu. Case yang pertama bisa kita tempatkan juga ke produk yang lain kayak Apple atau Nvidia. Sesuai dengan yang gue jelasin tadi, semikonduktor itu adalah industri yang bergelimangan uang. Karena memang peradaban sangat butuh industri ini. Mengingat kemajuan teknologi, tentu kita bertanya, jika uangnya sangat besar, kalau duitnya banyak gitu ya. Jadi, kenapa perusahaan-perusahaan US tidak mengerjakan sendiri mikrochipnya? Kenapa mereka harus lempar ke Taiwan? Nah, semua karena pilihan strategis, teman-teman. Evolusi industri dan dinamika pasar global. Mereka fokus pada desain daripada manufaktur. Perusahaan macam Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm memilih mengalihdayakan manufaktur. Dan fokus pada R&D dan fokus pada inovasi. Sedangkan manufaktur seringkali dialihdayakan ke negara-negara dengan biaya operasional yang lebih rendah. Terlebih, butuh biaya yang besar dan waktu yang tidak sebentar untuk membangun industri manufaktur. Sementara fokus dan sasaran mereka berbeda. Jadi, mereka memitigasi resiko dan melakukan efisiensi dalam kosnya. Jadi, ketimbang menghabiskan banyak uang, waktu, dan tendaga dan belum tentu berhasil juga. Serta resikonya juga lumayan besar untuk situasi global yang sangat dinamis ini. Jadi, mending yaudahlah. Untuk sekarang kita percayakan aja yang jelas. Yaitu Taiwan. Sebaru mereka juga berusaha membangun industri manufaktur mereka secara bertahap. Gitu. Maka dari itu, Taiwan dan TCMC-nya masih sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Itulah alasan kenapa Amerika Serikat itu sangat protektif pada status kebebasan Taiwan. Selain pengaruh militer dan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Makanya, kayak yang gue bahas kemarin, waktu China melakukan latihan militer. Di pemilu 1996, Amerika Serikat nggak ragu untuk ngirimin tiga kapal perang di Laut Taiwan. Untuk ngasih pesan yang jelas ke China. Kalau Taiwan nggak boleh kalian apa-apain. Nah, itulah kenapa setiap China melakukan gerakan, Amerika Serikat pasti ngerespon. Itu udah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Dan itulah yang menjadi jawaban kenapa Amerika Serikat itu sering banget ngerespon aktivitas China di Lautnya Taiwan. Kenapa? Karena ya, membayangkan TCMC jatuh ke tangan China akan memukul Amerika Serikat dalam trade wars ini. Kenapa demikian? Karena untuk urusan microchip ini, China dalam posisi ketinggalan. China has begun tolumkan militer di sekitar Taiwan. We haven't seen this level of incursion. Japan says China left me five missiles over parts. As many of you know, we work with TSMC to manufacture the chips. Taiwan Semiconductor is actually tripling its initial investment. Industry looks in their league, at least in my view. So, Taiwanese tech giant TSMC warns an invasion of the island would render its factory inoperable. Pertanyaannya, mengapa China tertinggal? Kayak yang udah gue sebutin tadi, kalau kita ngomong soal kemajuan ya, China itu udah jadi negara yang sangat-sangat maju gitu. Gak ada lawan lah. Semua yang bisa dibuat Amerika bisa juga dibuat oleh China, bahkan lebih baik. Semua yang bisa dibuat Amerika bisa juga dibuat oleh China, bahkan lebih baik. Misalnya kayak teknologi AI. Maka di zaman sekarang bukan lagi Rusia atau Uni Soviet yang jadi ancaman besar. Amerika Serikat tapi China gitu. Our nation is working for more freedom, more dignity, more peace. Not just in Europe, but everywhere. Before I came to office, the story was about how the People's Republic of China was increasing its power. And America is failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made clear my personal conversations, which have been many, with President Xi. That we seek competition, not conflict, but I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation in industries that will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. Di satu sisi ya, ternyata China masih ada masalah nih. Masalahnya di industri microchip ini. Ternyata mereka nggak bisa mengejar ketertinggalan mereka dengan US. Tapi kegagalan ini bukan nyata apa usaha, teman-teman. Mereka berkali-kali mencoba, tapi selalu menemukan kegagalan untuk membuat chip yang canggih dan mampu bersaing di pasar global. Sudah banyak uang yang habis dan masalah yang muncul, tapi China belum juga mencapai kemajuan yang berarti. Itulah mengapa microchip persentase impornya bahkan lebih besar dari crude oil di China. Kalau nggak salah menyentuh angka 15,3% mengingat kebutuhan besar China saat ini. Lalu mengapa dalam hal microchip ini mereka nggak bisa berkembang seperti perpacuan yang lain? Ya jawabannya jelas pengaruh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu memboykot China dalam suplai chain industri semikonduktor dengan berlapis-lapis aturan. Boykot ini tidak hanya meliputi transaksi Amerika Serikat dan China, tapi juga seluruh negara yang berhubungan dengan Amerika Serikat. Mereka dilarang atau dibatasi untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan China. Amerika berusaha untuk memutus rantai suplai chain China dalam urusan microchip ini. Dan ini jelas berdampak bagi pengembangan teknologi semikonduktor di China. It's never ever been a good bet to bet against America. It's never. Nah, contoh yang paling jelas terasa efeknya itu ya mesin litografi, teman-teman. Kalian tahu mesin litografi untuk pembuatan microchip atau semikonduktor itu yang canggih cuma bisa diproduksi oleh satu perusahaan di dunia. Dan perusahaan itu ada di Belanda, namanya ASML. Nah, teknologi AUV-nya itu sulit direplikasi, teman-teman. Dan TCMC Taiwan itu berhasil membuat teknologi ini secara optimal, sehingga produk mereka memiliki kualitas yang sangat baik. Tapi, untuk China mereka bukannya dilarang untuk menggunakan mesin ini, mereka masih boleh menggunakan mesin litografi ini, tapi dibatasi dalam menggunakan teknologinya. Jadi, China hanya diperkenankan menggunakan barang generasi kedua yang sudah tertinggal. Untuk advance produknya, tidak diperbolehkan. Jadi, mereka tidak bisa memenuhi potensi maksimal dari teknologi ini. Itulah yang menyebabkan China tertinggal dalam industri microchip atau semikonduktor. Dan AS alasannya cukup mengada-ngada sebenarnya. Ya, alasan boykot AS pada China adalah mereka merasa bahwa teknologi semikonduktor akan digunakan untuk ketiga militer. Dan melakukan serangan-serangan yang bisa menggoncang stabilitas ekonomi dan politik di berbagai negara. Dan jelas, tindakan AS ini benar-benar merugikan China. Dan bukan cuma China, negara-negara yang dilarang tersebut juga merasakan kerugian yang sama. Bahkan AS sebagai pelaku pun juga terkena dampak. Kenapa demikian? Karena China adalah pemain besar, teman-teman. Untuk beberapa negara apalagi. Nah, power game pun terjadi karena situasi ini. Dan bisa kita bilang, kalau AS akan kacau balau jika China berhasil menyalip mereka dengan semua pembatasan yang sudah dilakukan. Tapi untuk hal itu terwujud, butuh waktu. China pun mungkin melihat opsi lain yang lebih cepat. Yaitu, ya Taiwan. Jadi ya, jika Taiwan berada di bawah kontrol mereka, maka ketertinggalan mereka dapat dengan mudah teratasi. Dan Amerika Serikat akan kehilangan sobat manufaktur mereka. Nah, keadaan ini bisa jadi berbalik dan ekstrim. Melihat situasi ini, jadi nggak heran kenapa konflik China dan Taiwan makin ke sini jadi makin merunci. Karena ini bukan cuma soal sejarah, budaya, kesamaan ennis, dan lain sebagainya. Ini adalah soal siapa mengendalikan dunia dan segala isinya. Jadi, pernah kebayang nggak kalian kalau perang dunia terburuk dan terparah bisa saja terjadi? Kapan saja? Dan penyebabnya tak lain-tak bukan adalah benda yang ukurannya nggak lebih besar dari potongan tusuk gigi. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya!